Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini mulai zoomnya Sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya Jika berdoa tangan Kita mulai, kita mulai, kita mulai Itu yang puhu, kita mulai, 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 kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya teman-teman Hari ini Yang hadir ada 15 orang Ya boys absen dulu ya Haika Kalau hadir angkat tangan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Gihal Akilah Fadil Kemudian Selain ke Bu Selain ke Pak Rasyad Hadir Radit Najwa Sabrina Hadir Najwa Radya Nabi Jadinya Sudah siap untuk Hari ini Hari Radit Ya teman-teman Kembali mengingatkan Tidak ada Tangan di atas Kursor Karena nanti akan Mencoret-coret materi Kemudian tidak ada lagi Yang chat ya Jika ada nanti Boys left Ya Oke hari ini Kita akan mempelajari Tentang Penyakit pada Sistem Pernafasan Manusia Disimak baik-baik Sambil Dipersiapkan LK-nya Karena Tidak diberikan Materi Kemarin Nah Disini kita bisa Lihat Penyakit pada Sistem Pernafasan Manusia Mengulas Kemari Kemarin Ada Organ Pernafasan Manusia Terdiri Dari Apa Saja Yaitu Hidung Kemudian Tenggorokan Dan Paru-paru Sistem Organ tersebut Dapat Mengalami Gangguan Akibat Adanya Kuman Penyakit Yang berasal Dari lingkungan Atau Kebiasaan Hidup Yang tidak Sehat Nah Disini bisa Kalian lihat Gangguan Atau Penyakit Pada Sistem Pernafasan Manusia Yang pertama Namanya Penyakit Emphysema Coba Lihat Di LK Ada Nggak Emphysema Nah Emphysema Ini Merupakan Penyakit Pada Paru-paru Ya Jadi Penyakit Ini Menyerang Paru-paru Manusia Yaitu Pembulu Darah Pada Paru-paru Memengkap Karena Kemasukan Udara Itu Namanya Penyakit Emphysema Ya Lanjut Penyakit Penyakit Yang kedua Yaitu Penyakit Asma Nah Penyakit Asma Yaitu Merupakan Penyakit Kelainan Penyumbatan Saluran Pernafasan Yang Disebabkan Oleh Alergi Debu Bulu Atau Perubahan Cuaca Nah Biasanya Asma Ini Adalah Penyakit Turunan Biasanya Kalau Orang Tua Kamu Asma Anaknya Asma Tapi Ada Juga Enggak Tergantung Sistem Kekebalan Tubuh Kalian Lanjut Yang Ketiga Penyakit Kanker Paru-paru Ya Penyakit Kanker Paru-paru Ini Merupakan Salah Satu Penyakit Yang Paling Berbahaya Kenapa Karena Adanya Sel-sel Kanker Pada Paru-paru Ini Terus Tumbuh Dan Tidak Bisa Dikendalikan Atau Tidak Terkendali Karena Sel-sel Kanker Tersebut Tumbuh Maka Akan Menggerogoti Paru-paru Sehingga Penyakit Ini Salah Satu Penyakit Yang Mematikan Ya Penyakit Ini Lama-lama Dapat Menyerang Seluruh Tubuh Jadi Tidak Hanya Menyerang Paru-paru Ketika Sudah Menyebar Bisa Menyerang Seluruh Tubuh Lanjut Lagi Yang Keempat Penyakit 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 Ya Ditambahin Lagi Kanker Paru-paru Ini Salah Satu Pemikunya Adalah Kebiasaan Merokok Nah Teman-teman Jika Ada Orang-orang Yang Masih Mempunyai Kebiasaan Merokok Itu Harus Hati-hati Kenapa Karena Bisa Terkena Kanker Paru-paru Lanjut Yang Keempat Yaitu Penyakit Tuberkulosis Atau Biasa Kita Sebut Dengan TBC Yaitu Merupakan Penyakit Paru-paru Yang Disebabkan Oleh Bakteri Yaitu Namanya Bakteri Mycobacterium Tuberkulosis Itu Yang Menyebabkan Penyakit TBC Ya Akibatnya Paru-paru Akan Menguncup Atau Mengecil Jadi Kalau Orang-orang Yang Terkena TBC Itu Paru-parunya Akan Mengecil Ya Hal tersebut Menyebabkan Para Penderita TBC Napasnya Sering Terengah-engah Atau Seperti Orang Ngos-ngosan Sulit Bernafas Atau Susak Nafas Ya Seperti Itu Sampai Sini Jelas Angkat Jempolnya Kalau Jelas Ya Bagus Kita Lanjutin Ya Lanjutkan Penyakit Yang Kelima Bronchitis Bronchitis Merupakan Gangguan Atau Penyakit Pada Cabang Batang Penggorokan Akibat Adanya Infeksi Nah Gejalanya Yaitu Penderita Mengalami Demam Dan Menghasilkan Lendir Yang Menyumbat Batang Penggorokan Akibatnya Penderita Mengalami Susak Nafas Nah Itu Kalau Kita Terkenal Bronchitis Lanjut Ke Penyakit Berikutnya Yaitu Yang Sering Terjadi Yang Sering Kena Penyakit Ini Namanya Penyakit Influenza Atau Biasa Kita Sebut Flu Yaitu Merupakan Penyakit Yang Disebabkan Oleh Virus Influenza Jadi Penyakit Ini Karena Adanya Virus Ya Penyakit Ini Timbul Dengan Gejala Bersin Bersin Demam Dan Filek Sampai Sini Ada Yang Mau Tanya Sudah Jelas Angkat Jempolnya Kalau Sudah Jelas Oke Siap Nah Yang Sedang Melanda Indonesia Dan Negara Negara Sekitar Penyakit Pernafasan Juga Namanya Penyakit Apa Corona COVID-19 Ya Penyakit Corona Coronavirus Ya Karena Penyakit Ini Kita Sekolahnya Di rumah Aja Di rumah Nah Penyakit Corona Ini Menyerang Sistem Pernafasan Ya Gejalanya Salah Satunya Adalah Panas Tinggi Nah Teman-teman Makanya Kalau Kita Pergi Kemudian Kita Dicek Suhu Badannya Kenapa Karena Salah Satu Gejala Penyakit Corona Adalah Panas Tinggi Ya Kemudian Dia Juga Merasakan Sesak Di dalam Dadanya Sesak Sulit Untuk Bernafas Ya Sulit Untuk Bernafas Biasanya Kalau Penyakit Corona Ini Bisa Berakibat Fatal Pada Penderitanya Jika Penderitanya Memiliki Penyakit Lain Seperti Penyakit Diabetes Kalau Sudah Komplikasi Dengan Corona Biasanya Biasanya Menyebabkan Kematian Ya Kalau Misalnya Dia Tidak Punya Penyakit Bawaan Seperti Diabetes Jantung Dan Lain Lain Biasanya Insya Penyakit Corona Ini Bisa Sembuh Dalam Waktu 14 Hari Teman Teman Sampai Sini Jelas Angkat Jempol Ya Bagus Nah Kalian Bisa Lihat Cek LK Coba Disitu Disuruh Mencari Apa itu Arti penyakit Penyakitnya Nah Kalian Disini Bisa Lihat Bisa Mencatat Silahkan Dicatat Guys Cuma Kasih Waktu 5 Menit Saja Ya Boleh Dicatat Hari ini Kita Karena Ada Praktik Jadinya Zoomnya Hanya Sebentar Ya Teman Teman Ya Silahkan Yang Mau Mencatat Mencatat Atau Nanti Bisa Kalian Buka Lagi Link Zoom Kalau Ada Yang Tertinggal Ya Tidak Tidak Ya, teman-teman, sambil disimak. Sampai sini, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Jadi, nanti bisa di-unmode. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 iya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati